Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran daring kimia Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai persamaan reaksi kimia Simak penjelasannya baik-baik ya Reaksi kimia merupakan suatu peristiwa perubahan kimia Dari zat-zat yang bereaksi menjadi zat-zat hasil reaksi Sedangkan persamaan reaksi kimia merupakan persamaan yang menggambarkan rumus kimia Zat-zat bereaksi atau reaktan dan zat-zat hasil reaksi atau produk yang dibatasi dengan tanda panak Bagaan persamaan reaksi kimia dapat dilihat sebagai berikut Contohnya, ada reaksi antara padatan magnesium karbonat plus larutan HCl Menghasilkan larutan magnesium klorida plus air plus gas CO2 Zat-zat yang terletak di sebelah kiri tanda panah Disebut reaktan atau bereaksi Sedangkan zat-zat yang terletak di sebelah kanan tanda panah Disebut hasil reaksi atau produk Angka di depan zat-zat yang bereaksi Disebut sebagai koefisien reaksi Sedangkan huruf kecil dalam tanda kurung Yang menyertai zat-zat yang terlibat dalam reaksi Disebut sebagai fase zat Fase zat ini menggambarkan wujud zat Dari zat-zat yang ikut dalam persamaan reaksi kimia Ada pun arti Fasa reaksi atau wujud zat dalam reaksi kimia adalah Tanda S jika zat itu berupa zat padat atau solid Tanda L kecil jika zat yang bereaksi merupakan zat cair atau liquid Tanda Aki jika zat yang bereaksi berupa larutan atau akweus Kemudian tanda G merupakan tanda jika zat yang bereaksi merupakan zat gas Persamaan reaksi kimia mengacu pada Hukum lafoase Yang menyatakan Dalam reaksi kimia Masa zat-zat yang bereaksi Sama dengan masa zat-zat hasil reaksi Nah supaya masa zat-zat pereaksi Sama dengan masa zat-zat hasil reaksi Jumlah atomnya harus sama Artinya jumlah atom-atom yang dikandung dalam zat-zat pada reaktan Harus sama dengan zat-zat pada produk Hal ini sejalan dengan teori atom Dalton Yang menyatakan bahwa Pada reaksi kimia Tidak ada atom yang hilang Tetapi hanya berubah susunannya Nah bagaimana jika jumlah atomnya belum sama Artinya jumlah atom-atom yang ada di reaktan Belum sama dengan jumlah atom-atom yang ada dalam produk Maka kita wajib menyamakannya Tetapi dalam menyamakan jumlah atom Kita tidak boleh mengubah rumus kimia suatu zat Karena jika rumus kimianya berubah Otomatis zatnya akan berubah juga Nah kita tidak boleh merubah zat-zat yang bereaksi Lalu apa yang dapat kita lakukan? Yang dapat kita lakukan adalah Menyetarakan reaksi kimia tersebut Dengan cara mengubah koefisien reaksi Jadi yang bisa kita ubah adalah Koefisien reaksinya Bukan rumus zat yang bereaksi Harus diingat ya Sekarang kita bahas contoh ya Misalnya ada Reaksi antara logam Mg Plus larutan HCl Menghasilkan larutan MgCl2 Plus gas H2 Seperti ini Nah reaksi ini belum setara Yang ditandai dengan Belum samanya jumlah atom Di sebelah kiri tanda panah Atau jumlah atom reaktan Dan di sebelah kanan tanda panah Atau jumlah atom produk Coba deh kita hitung Untuk atom Mg Di sebelah kiri tanda panah Ada 1 Di sebelah kanan Ada 1 juga Kebetulan sama Untuk atom H Di sebelah kiri tanda panah Ada 1 atom Di sebelah kanan Di sini ada 2 atom Berarti belum sama ya Harus kita samakan Kemudian untuk atom Cl Di sebelah kiri tanda panah Ada 1 atom Di sebelah kanan tanda panah Di sini ada 2 atom Berarti ini belum sama juga Dalam penyetaraan reaksi kimia Tugas kita adalah Menyetarakan jumlah atom Di sebelah kiri tanda panah Dengan kanan tanda panah Sebelum menyamakan Kalian harus tahu dulu Prinsip penyetaraan reaksi kimia Prinsipnya Yang disetarakan lebih dulu Prioritasnya adalah atom lain Baru kemudian atom H Dan yang terakhir disetarakan Adalah atom O Seperti ini Jadi Prioritas kita Yang pertama adalah Menyetarakan jumlah atom-atom yang lain Atau atom selain H dan O Kemudian jika atom-atom yang lain ini Sudah setara Kita lanjut menyetarakan atom H Jika H sudah setara Maka kita bisa lanjut Untuk menyetarakan atom O Untuk reaksi pada contoh Yang belum setara Atau yang belum sama Adalah jumlah untuk atom H Dan atom Cl Mana dulu yang disamakan Berdasarkan prioritas Yang disamakan terlebih dahulu Adalah jumlah atom Cl Dimana jumlah atom Cl Di sebelah kiri adalah Satu Kemudian jumlah atom Cl Di sebelah kanan ada Dua Nah cara menyetarakannya Mudah Jadi Atom Cl di sebelah kiri kan satu Atom Cl di sebelah kanan kan dua Satu dikali berapa Biar menjadi dua Dikali dua Pengalinya dijadikan Koefisien reaksi Seperti ini Nah sekarang Karena Cl Sudah sama Kita ke atom lain Yang belum sama Yakni atom H Coba deh Setelah kita menyetarakan Cl Apakah jumlah atom H Masih tidak sama Kita lihat Jumlah atom H Di sebelah kiri Ada dua sekarang ya Dua H Di sebelah kanan ada dua Nah otomatis Sudah setara Dengan sendirinya Jadi Sekarang Reaksi ini Sudah setara Contoh berikutnya Adalah reaksi Antara gas N2 Dan gas H2 Menghasilkan Gas NH3 Gini Coba kita hitung Jumlah atomnya Atom N Di sebelah kiri Tanda panah Ada dua Sedangkan di sebelah kanan Cuma ada satu Nah Karena atom N Saja sudah tidak sama Otomatis reaksi ini Tidak setara ya Sekarang kita setarakan Kita mulai dari Atom selain H Dan O Yakni atom N Tadi Di sebelah kiri Ada dua Di sebelah kanan Ada satu Yang lebih sedikit Di sebelah kanan Nah Satu Kali berapa Supaya jadi dua Dikali dua Karena itu NH3 Di sini kita beri Koefisien Dua Sekarang kita samakan Jumlah H Atom H Di sebelah kiri Tanda panah Ada dua Sedangkan di sebelah kanan Tanda panah Di sini ada Tiga kali dua Tiga kali dua Adalah enam Kemudian Dua Dikali berapa Biar jadi enam Dikali Tiga Pengalinya Kita jadikan Koefisien Reaksi Gini ya Sekarang kita akan Membahas Penyetraan reaksi Kimia Untuk reaksi Yang mengandung Ion poliatomik Aturannya Jika reaksi tersebut Mengandung ion poliatomik Yang pertama Jika Kedua ruas Maksud Kedua ruas Di sini Ruas reaktan Dan ruas produk Sama-sama Mengandung ion Poliatomik Maka ion Poliatomiknya Dihitung Sebagai Satu Kesatuan Diingat ya Jika Ruas kiri Dan kanan Sama-sama Mengandung ion poliatomik Maka ion poliatomiknya Dihitung Sebagai Satu Kesatuan Contohnya Reaksi antara K2SO4 Plus HCL Menghasilkan KCL Plus H2SO4 Nah Nah Bisa kita Lihat Di sini Bahwa Ruas kiri Mengandung Ion poliatomik Berupa SO4 2-min Dan ruas kanan Juga Mengandung Ion poliatomik Yang berupa SO4 2-min Karena Ion poliatomiknya Berada Di ruas kiri Dan ruas kanan Maka Dia dihitung Sebagai Satu Kesatuan Jadi SO4 Ini nanti Dihitung Sebagai Satu Kesatuan Oke Nah Sekarang Kita akan Setarakan Reaksi ini Kita cek Satu-satu Mana Atom Yang jumlahnya Belum sama Untuk atom K Di sebelah kiri Tanda panah Jumlahnya Ada Dua Di sebelah kanan Ada Satu Belum sama Ya Nah Untuk Menyetarakannya Satu Dikali berapa Supaya jadi Dua Di sini Dikali Dua Maka Di depan KCL ini Kita beri Koefisien Dua Selanjutnya Untuk SO4 Sebagai Satu Kesatuan Di sebelah Kiri Tanda panah Ada Satu Di sebelah Kanan Juga Ada Satu Sudah Pas Berarti Tidak perlu Kita Setarakan Selanjutnya Ada H sama CL Peraturannya H Belakangan Jadi kita Abaikan dulu Kita hitung dulu CL nya Di sebelah Kiri Tanda panah Ada Satu CL Di sebelah Kanan Tanda panah Di sini Ada Satu Dikali Dua Ada Dua CL Satu Dikali Berapa Biar Jadi Dikali Dua Maka Di sini Kita Beri Koefisien Dua Terakhir Untuk H Di sebelah Kiri Tanda panah Ada Dua Kali Satu Dua Di sebelah Kanan Juga Ada Dua Sudah Setara Nah Sekarang Jumlah atomnya Sudah Sama Semua Di Ruas Kiri Dan Ruas Kanan Maka Reaksi Ini Sudah Setara Kemudian Aturan Yang Kedua Jika Ion Poliatomik Hanya Berada Di salah Di salah Satu Ruas Maka Dicetarakan Sendiri Sendiri Tiap Atomnya Contohnya Contohnya Ada Reaksi Antara K2CO3 Plus HCl Menghasilkan KCl Plus H2O Plus CO2 Nah Kita Lihat Di sini Di sebelah Kiri Tanda panah Terdapat Ion CO3 Dua Min Sedangkan Di sebelah Kanan Tanda panah Tidak Ada CO3 Dua Min Maka Untuk CO3 Dua Min Tidak Kita Setarakan Sebagai Satu Kesatuan CO3 Tetapi Nanti Sendiri Sendiri Atom C Disetarakan Sendiri Atom O Disetarakan Sendiri Oke Sekarang Kita Setarakan Untuk Atom K Di sebelah Kiri Tanda Panah Ada Dua Atom Di sebelah Kanan Hanya Ada Satu Satu Supaya Menjadi Dua Dikalikan Dua Disini Kemudian Atom C Di sebelah Kiri Tanda Panah Ada Satu Di sebelah Kanan Juga Ada Satu Sudah Setara Berikutnya Kita Ketemu Atom O Atom O Aturannya Belakangan Ya Jadi Kita Skip Dulu Terus Kita Ketemu Lagi Sama H H Juga Aturannya Belakangan Kita Skip Lagi Nah Kita Setarakan CL Dulu CL Di sebelah Kiri Disini Ada Satu Di sebelah Kanan Ada Satu Dikali Dua Ada Dua Satu Supaya Menjadi Dua Dikalikan Dengan Dua Seperti Seperti Ini Kemudian Untuk H Di sebelah Kiri Ada Dua Di sebelah Kanan Juga Ada Dua Sudah Setara Terakhir Untuk O Di sebelah Kiri Tanda Panah Ada Tiga Di sebelah Kanan Ada Satu Ditambah Dua Satu Ditambah Dua Tiga Maka O Juga Sudah Setara Jadi Reaksi Ini Sudah Setara Selanjutnya Kita Akan Belajar Cara Menulis Persamaan Reaksi Kimia Setara Contohnya Kita Disuruh Menulis Reaksi Antara Logam Aluminium Yang Bereaksi Dengan Gas Oksigen Menghasilkan Aluminium Oksida Padat Langkah Pertama Tentu Saja Kita Tulis Simbol Masing Z Yang Bereaksi Logam Aluminium Aluminium Simbolnya Al Kemudian Karena Logam Otomatis Wujudnya Padat Jadi Nanti Kita Beri Simbol S Bereaksi Dengan Gas Oksigen Gas Oksigen Adalah Gas O2 Wujudnya Gas Jadi Yang Perlu Kalian Ketahui Kebanyakan Gas Di Alam Itu Wujudnya Sebagai Molekul Diatomik Atau Molekul Yang Terdiri Dari Dua Atom Yang Sama Misalnya Disini Gas Oksigen Itu O2 Gas Chlor Berarti Cl2 Gas Chlor Itu S2 Dan Lain Sebagainya Nah Kemudian Disini Menghasilkan Aluminium Oksida Padat Aluminium Oksida Ini Terdiri Dari Logam Aluminium Dan Oksida Ion Aluminium Itu Al3 Plus Sedangkan Oksida Itu O2 Min Kalau Disatukan Jadinya Al2 O3 Gini Ya Jadi Persamaan Reaksinya Dapat Ditulis Dengan AlS Plus O2 Gas Menghasilkan Al2 O3 S Seperti Ini Baik Kita Setarakan Pertama Untuk Al Di sebelah Kiri Tanda Panah Ada Satu Atom Di sebelah Kanan Di sini Ada Dua Atom Satu Supaya Menjadi Dua Dikali Dua Maka Di sini Kita Beri Koefisien Dua Kemudian Untuk O Di sebelah Kiri Tanda Panah Ada Dua Atom Di sebelah Kanan Ada Tiga Nah Dua Supaya Menjadi Tiga Dikali Berapa Dikali Tiga Per Dua Kemudian Dalam Penulisan Persamaan Reaksi Kimia Setara Sebaiknya Koefisien Reaksi Itu Tidak Berupa Pecahan Jadi Supaya Koefisien O2 Di sini Tidak Pecahan Semua Koefisien Reaksi Dari Z Yang Terlibat Kita Kali Dengan Dua Maka Jadinya Dua Dikali Dua Koefisien Al Menjadi Empat Plus Tiga Perdua Dikali Dua Adalah Tiga Koefisien O Dua Menjadi Tiga Menghasilkan Satu Dikali Dua Koefisien Al Dua O Tiga Menjadi Dua Dua Al Dua O Tiga S Gini Ya Dua Terima kasih.